Intro Pemerintah Kabupaten Pangkep hadirkan mal pelayanan publik. Dikatakan Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau, ia sudah lama mengharapkan hadirnya mal pelayanan publik di Pangkep. Bahkan, saat dirinya masih menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkep. Dengan hadirnya mal pelayanan publik ini lanjut MIL, diharapkan semakin memberikan kemudahan kepada masyarakat, khususnya yang mengurus administrasi dan perizinan. Dengan mal pelayanan publik, masyarakat dapat mengurus segala sesuatu dalam satu gedung. Begitupun dengan tim atau orang-orang yang nantinya ditempatkan pada mal pelayanan publik, agar dibekali dengan pelatihan-pelatihan agar pelayanan semakin maksimal. Hadirnya mal pelayanan publik ditandai dengan penanda tanganan Memorandum of Understanding di antara Pemkap Pangkep dengan Yayasan Adil Sejahtera oleh Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau dengan Direktur Yayasan Adil Sejahtera Ismu Iskandar. Dikatakan Ismu, berangkat dari MOU mal pelayanan publik ini akan segera dilakukan langkah-langkah. Di antaranya, penyiapan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, regulasi dan kebutuhan lainnya. Lanjut dijelaskan, MPP ini melibatkan semua instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik lingkup pemerintah daerah, pemerintah pusat, kementerian maupun instansi vertikal. Di antaranya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ini jenis lebih dari semacam komitmen bersama, pertekas komitmen bersama antara Mereka Kapten Pangkep dengan Kaisang Kus Tiatra untuk bersama-sama kita mengwujudkan mal pelayanan publik di Kapten Pangkep. Sebenarnya ini sudah sejak akhir tahun lalu, kita, Bupati Inisiasi, hanya saja kedalaman teknis dan lain-lainnya baru bisa tersegara hari ini. Jadi, insya Allah berangkat dari MUI ini, kita akan segera memulai beberapa langkah-langkah untuk membentukan KDP di Kapten Pangkep, di antaranya penyediaan persarana-persarana, penyediaan sumber daya manusianya, penyediaan regulasi-regulasi pendukung, dan lain-lain. Jadi, kalau seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, kemungkinan mungkin di triwulan terakhir dan pada 2022 ini, paling lambat MPP kita sudah bisa merupersional untuk melayani masyarakat. Jadi, pada prinsipnya MPP melibatkan semua instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, memberikan pelayanan langsung di masyarakat, baik itu di lingkut pemerintah daerah, kepadanya Pangkep, maupun di lingkut pemerintah pusat, kementerian, dan lembaga-lembaga kritikal. Jadi, di antaranya, tentu saja di sudut Cafil, PTSP untuk perisinan, kemudian bisa jadi juga ada Kemenak untuk layanan pengurusan pendaftaran haji, umrah, dan KUA juga dimungkinkan untuk pendaftaran nikah. Kemudian ada dinas sosial nanti untuk layanan-layanan bantuan kepada masyarakat, kemudian untuk di level lembaga-lembaga vertikal, ada Polres untuk pengurusan SKCK, surat keterangan hilang, SIM, dan lain-lain. Ada dispenda untuk pembayaran pajak kendaraan, ada bisa misalnya kemudian disertai dengan lain, PT POS dan komunikasi bisa, PDAM untuk pembayaran dan pendaftaran sambungan baru, kemudian ada PLN, kemudian yang memungkinkan lainnya ada BPJS Kesehatan, BPJS Ketanah Kekerjaan, pajak. Kalau di daerah, mungkin ada PU untuk pendaftaran isi NGMB, karena NGMB sekarang melalui juga di NGMB. Jadi semua yang terkait, semua yang OPD-OPD yang terkait, kita akan ajak masuk untuk masuk ke Kabupaten BPJS Kesehatan. Nah cuma ini karena dasarnya adalah MOU, jadi untuk yang dilikuti pemerintah daerah itu otomatis bisa masuk, tetapi untuk yang di luar pemerintah daerah itu betul-betul harus pemerintah bersama. Mereka juga harus bersedia masuk. Jadi itu yang akan kita gagas nanti dengan semua lembaga-lembaga terkait.